Ketua DPP KNPI, Haris Pertama menyebut dirinya akan melaporkan pegiat media sosial Ferdinand Hutahian ke Baris Krimpolri. Ferdinand akan dilaporkan buntut cuitannya yang mendapatkan respon banyak pihak. Menurut Haris, cuitan Ferdinand telah membuat kegaduhan dan berpotensi memecah pelah masyarakat. Dikutip dari Wartak Ketarif.com, pelaporan itu disampaikan Haris di akun Twitternya pada Rabu 5 Januari 2022. Haris menganggap cuitan Ferdinand telah membuat kegaduhan dan berpotensi memecah pelah masyarakat. Diketahui Ferdinand Hutahian membuat kegerah karena mencuitkan kalimat yang dianggap menghina Tuhan. Namanya bahkan menjadi trending topik pertama Twitter Indonesia. Warganet mengecam dan menggaungkan tagar tangkap Ferdinand menyusul cuitan yang ramai dibagikan di media sosial. Ferdinand lantas memilih menghapus cuitan setelah warganet menesak polisi menangkap mantan politisi para Thai Demokrat itu. Ferdinand pun menyatakan bahwa dirinya tidak bermaksud menyinggung agama tertentu. Menurutnya cuitannya itu hanya dialog antara pikiran dan hatinya yang sedang down. Ia menegaskan kembali jika cuitannya itu tidak menyasar agama tertentu. Selain membuat klarifikasi tertulis, ia pun mengklarifikasi cuitannya melalui sebuah video yang diunggah. Namun warganet tetap mendesak polisi untuk segera menyeret Ferdinand ke jalur hukum. Yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, hey Ferdinand kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah. Tetapi kemudian hati saya berkata, hey kau tidak, Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat, ada yang akan menjagaku selalu. Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang. Dan bahkan orang-orang tertentu yang selama ini selalu menggunakan kata tabayun, tabayun. Ternyata tidak tabayun, tetapi malah ikut-ikutan mempelintir. Tidak apa-apa. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu, atau orang tertentu. Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya yang memang kebetulan. Kemarin saya sedang banyak beban, tapi tidak apa-apa. Saya minta maaf kepada siapapun yang merasa cuitan saya mengganggu atau membuat siapapun tidak nyaman. Tapi intinya bahwa itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya bukan menyerang siapapun. Tidak mungkin saya bicara dengan orang lain, Allahmu, Allahku, karena kita punya Tuhan yang satu. Jadi tidak mungkin saya bicara seperti itu kepada siapapun, kecuali kepada diri saya sendiri. Saya harap dengan ini semua bisa mengerti, memahami, dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu, semoga sejahtera. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!